Ya, dibandingkan dengan bumi, manusia itu kecil banget Andaikan manusia itu sekecil semut, bumi itu panjangnya lebih dari 127 ribu lapangan sepak bola kalau dijejer Ya, bumi itu gede banget Tapi tentunya belum apa-apa jika dibandingkan dengan jarak ke bulan Kita akan butuh 3,8 juta lapangan sepak bola Dan kalau kita naik mobil ke sana dengan kecepatan lewat jalan tol Kita baru bakal nyampe hampir setengah tahun kemudian Pada skala ini, tiap titik kecil yang kita lihat adalah galaksi Ini adalah wilayah angkasa yang isinya ada lebih dari 100 ribu galaksi kayak kita di dalamnya Lalu apakah kita udah sampe akhir? Dan bisa ditebak jawabannya sama sekali enggak Karena superkluster kita ini ternyata hanyalah bagian yang bukan lagi kecil, bukan lagi mungil Tapi benar-benar udah kayak debu di observable universe atau wilayah alam semesta yang bisa kita amati Disinilah rumah dari lebih 2 triun galaksi yang tak terhitung berapa banyak bintang dan planet di dalamnya Dan menjadi ujung batas pengetahuan kita manusia tentang besarnya alam semesta untuk sekarang Bisa dibayangkan bukan? Kalau kita ini hanya setitik kecil dibandingkan luasnya alam semesta ini Mungkin selama ini kita berpikir bahwa bumi adalah planet yang besar dan dapat dihuni oleh miliaran manusia beserta makhluk hidup lain Tapi sampai saat ini luasnya alam semesta tak terhingga Dan bumi adalah panggung yang sangat kecil dalam arena semesta yang sangat luas Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan Yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau kras Lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel Dan yang paling bawah adalah inti bumi Bumi adalah planet ketiga dari matahari Yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari delapan planet dalam tata surya Bumi juga merupakan planet terbesar dari empat planet kebumian tata surya Negara Indonesia sendiri merupakan setitik kecil dari negara-negara lainnya yang tinggal dan hidup di bumi ini Negara Indonesia mendapatkan peringkat keempat belas berdasarkan luasnya Dan berdasarkan data administrasi kependudukan Per Juni 2021 Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272 miliar 229 juta 372 jiwa Data itu hanya sebagian besar dari masyarakat yang tinggal di negara ini Bisa dibilang masyarakat di Indonesia bisa lebih dari data yang tercatat Karena sulitnya akses, masih banyak wilayah di pedalaman yang tidak terdata di dalam data administrasi kependudukan Hal itulah yang membuat mereka jauh dari segala fasilitas Dan bahkan belum pernah merasakan pendidikan yang layak Ketiadaan tenaga pengajar, sekolah yang sudah tutup selama bertahun-tahun Atau jarak sekolah yang sangat jauh dari rumah Membuat kebanyakan anak-anak di pedalaman lebih memilih untuk membantu orang tuanya bekerja Dan tidak mengerti akan pentingnya pendidikan Mereka telah kehilangan masa kecil yang indah Untuk dapat merasakan asiknya belajar bersama teman-temannya Namaku Yanti Sayepito Sejak 23 Agustus 2020, aku mendaftarkan diri menjadi guru pedalaman Tangan Pengharapan Dan saat ini, aku bertugas di FLC Hilisalo O, Nia Selatan Setiap harinya, aku mengajar mereka mengenal huruf Membaca, menulis, berhitung Bahkan mengajar mereka bertingkah laku yang sopan Mengajar mereka dengan cara bernyanyi dan menari Tentunya membuat anak-anak tidak bosan Dan semakin bersemangat untuk belajar Sejak Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan dibuka di desa Hilisalo O ini Perkembangan anak-anak semakin meningkat Dan orang tua pun semakin sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka Bagiku, hidup itu bagai roller coaster Padahal kita di bawah, padahal kita di atas Bahkan kadang kita terombang ambil Aku percaya, anak-anak di sini juga pasti bisa Dan aku berharap, tongkat estafet yang saat ini ada di tanganku Bisa membawa anak-anak di sini menjadi lebih baik lagi Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Hilisalo O, Nia Selatan Kepedulian kita telah menumbuhkan semangat mereka Untuk meraih masa depan yang lebih baik Helping people live a better life